Uuuuh Ini bakal aku isi pake daging Waduh bener tuh Terus pake nasi Last bite guys Good morning channel lovers Jadi hari ini aku baru banget bangun tidur Dan langsung cuci muka Dan langsung ngevlog Karena guys aku mau bikin 24 jam makan makanan Korea Dan minum minuman Korea juga Seru banget gak sih Karena udah lama banget aku gak ngevlog 24 jam dan banyak kalian yang request gitu So yaudah ini dimulai dari Jam setengah sembilan pagi Dan aku bakal bikin 24 jam ke depan Sampai jam setengah sembilan pagi besok So oke kita mulai dengan sarapan dulu Yuk ikut aku bikin sarapan Oke guys jadi aku udah di dapur Dan aku mau bikin roti Pake honey citrom tea Kalian penasaran kan nih apa? Yuk kita langsung bikin aja Nah guys jadi aku udah siapin Empat roti nih Ntarnya bakal aku olesin ini Terus abis itu aku tumpuk Terus aku bakar Dan itu rasa enak banget Dan ini aku juga mau bikinin gian Panjang umur guys Hai sayang Baru kelar ngegym ya Iya nih Ya keliatan ada ring lightnya deh Jadi aku lagi bikin roti Terus pake selai ini Pasti kamu lapar kan habis kelar gym Laper itu selai apa emang? Jadi ini honey citrom tea Dan ini tuh mengandung buah jeruk Sama madu gitu Udah rasanya tuh enak Ntar kamu cobain deh Ini tinggal diolesin aja Terus ntarnya aku bakal bakar gitu Coba deh liat guys Ini tuh sampe ada potongan jeruknya gitu Dan dari aromanya Dia tuh kayak jeruknya tuh Kecium banget Dan ini juga mengandung vitamin C guys Keren banget sih Oke deh guys Udah kayak gini Mau aku bakar Rotinya Di Toaster aku Oke tinggal kayak gini aja Terus kita Press deh Nah guys sambil nunggu Roti aku mateng Aku mau bikin minumannya Jadi aku tuh lagi rutinin Minum omijati gitu Ntar aku bakal kasih tau ke kalian Karena manfaatnya tuh banyak banget Nah sekarang aku mau ambil nih Tuh Liat deh Ini ada Omijati Aku udah minum sekitar 2 hari terakhir ini Dan aku mau rutin gitu Karena banyak manfaatnya Dan ini bakal aku campur Sama air gitu Nah jadi cara bikinnya tuh gampang banget Tinggal dicampur air aja Perbandingannya tuh 1 banding 5 Teksturnya kental kayak gini Nggak terlalu cair gitu maksudnya Dan ini bisa dicampur Air, soda, yogurt, atau susu guys Udah deh jadi Nah ini jadi udah mateng guys Kita angkat aja Nih guys Kalian bisa lihat Terlihat enak banget Dan masih panas Yuk kita makan sekarang yuk Oke guys Jadi di depan aku Udah ada sarapan aku Sama Omijadrink Sama Udah Itu aja Untuk sarapan kali ini guys So kita langsung aja nih Makan ya guys Kelihatan enak banget Makan Asa geluknya biasa banget Dan ada sedikit rasa manis Dari honeynya Cuma dia Lebih cenderung ke asem gitu Cocok banget Dipanduin sama roti Kalian boleh cobain Yummy Dan aku mau minum Omijadrink ini Yang banyak banget manfaatnya Seger banget Wow Dan ini banyak banget manfaatnya guys Dikala pandemi kayak gini Kalian tuh butuh banget Suplemen yang Meningkatkan daya tahan tubuh kalian Dan ini tuh antibakteri Juga antioksidan guys Jadi aku Pingin ngerutinin Minum ini Kalian tuh rasanya Enak banget Dan aku penasaran Kenapa namanya Omija Jadi aku mau searching Oke Jadi Setiap katanya tuh ada Artinya gitu guys Jadi Oh itu Artinya lima Mie itu rasa Jai itu buah Dan Dalam satu buah Dari Omija itu Kita bisa ngerasain Lima rasa Yaitu manis Asin Pahit Asam Dan pedes Oh gitu Ya omur aku baru tau deh Dan ini bisa mengatasi Kelelahan gitu guys Jadi selain pagi Kalian juga bisa Minum malam juga Siang juga Jadi pas kalian Ngerasa capek Kalian minum ini Apalagi pake air dingin Seger-seger gini Kalian bisa Berkurang gitu Lelahnya So oke guys Ini adalah Sarapan aku Hari pertama Dan setelah ini Aku mau mikirin Kira-kira makan siang Apalagi yang korea banget So see you Nanti siang Hai guys Jadi sekarang Udah siang Tuh Dan aku udah Laper banget Jadi aku mau Masak Lagi-lagi Pastinya Makanan korea Karena 24 jam korea Jadi yuk Kita ke dapur Dan liat Apa yang udah aku siapin Sayang Nggak makan sayang Lagi seru Jadi aku makan duluan Nggak apa-apa ya Iya nggak apa-apa sayang Karena aku udah laper Oke Yuk Jadi kita langsung aja Masak Jadi menu aku Agak berbeda nanti Sama gian Emang Nah karena dia kan Nggak makan 24 jam korea Jadi aku bakal bikin Jajang meon Ini udah jadi Tinggal panasin aja gitu Mie-nya juga udah jadi Jadi aku mau Panasin Masak ulang gitu Dan ini udah Aku siapin juga Ramyun Hmm harum banget Wangi banget guys Wow So yaudah yuk Kita masak Nah jadi ini Bumbu jajang meonnya guys Kita tuangin aja Langsung ke wajan Dan ini udah ada ayamnya Nah lalu kita Masukin Mie-nya Ini udon kecil-kecil gitu ya guys Nah ini udah mau mateng guys Jadi aku tuh suka Kalo jajang meon itu Mie-nya yang kecil-kecil malah Daripada yang gede-gede Udah jadi deh guys Oke deh guys Udah mateng Dan juga udah ada Ramyun di sebelahnya Mantap Dan juga Nggak lupa Siapin Homey J drink-nya Buat minuman Pas siang-siang bolong Kayak gini Nah jadi ini Makan siang Korea aku guys Ada jajang meon Terus juga ada Ramyun Dan pomegranate Steak with red gingseng Ntar aku bakal kasih tau Manfaatnya apa aja Dan minumnya Nggak lupa Homey J drink Kayak tadi pagi Nah sebelum Lunch guys Aku mau minum ini Pomegranate Dan red gingseng Jadi satu Dalam seset kecil Kayak gini Dan ini kalorinya Dikit banget Tadi aku lihat Cuma 10 kalori aja Jadi Bagi kalian yang diet Dan kita minum sekarang Cara bukanya Tinggal di open Disini Jadi Buah delimanya Ini kerasa banget Dan juga ada Sedikit rasa Gingsengnya Red gingsengnya Dan kalian tau nggak Ini bagus banget Buat wanita Jadi Dia bisa meningkatkan Hormon estrogen gitu Jadi ini bagus banget Untuk kalian Cewek-cewek Yang mau menjaga Kesehatan kalian Jadi aku stock guys Lumayan banyak Berbox-box Ini aku minum Satu kali sehari aja Cukup Dan ini juga bisa Meningkatkan Imunitas kalian gitu So yaudah Kita minum dulu Habis itu kita Langsung makan Enak banget Kemeja drinnya Dan Kita makan yang mana dulu ya guys Ramyun Ramyun deh Yang kuah-kuah dulu ya Ini guys Wow Yum Enak banget Makan Makan lagi Enak Enak pedas Dan aku happy sih Menjalani 24 jam Korea Ini bener-bener Makanan-makan kesukaan aku banget Karena makanan-makan Korea Itu kan enak-enak banget Coba kalian komen di bawah Kira-kira Makanan Korea Apa yang kalian suka Sekarang aku mau selingin Pake jajang men Ini gimana sih Cara bacanya tuh Jajang meon Atau jajang men Atau jajang Apa gitu Ini guys Enak banget Black beannya Berasa banget Minum Seger banget Pas banget Digabungin Jadi aku udah nyiapin Untuk makan malam nanti Dan aku mau bikin yang spesial Buat cellophers tuh Jadi gak cuma makanan Korea Yang nangu-nangu aja gitu loh guys Bener-bener yang Enak Yang aku suka Oke deh guys Aku bakal kasih kalian Last bite Aku Tuh Makan Mantap Enak banget Oke deh guys Jadi Ini adalah makan siang aku Dan ntar malam Aku bakal Pasti tau kalian Tapi kalo misalnya sore Aku tiba-tiba lapar Aku juga bakal Kasih tau kalian Aku makan apa lagi Dan pastinya makan Korea Gak boleh yang lain Dan oke See you nanti Hai guys Jadi sekarang Udah sore Dan aku udah lapar lagi Gak tau kenapa Jadi aku lagi Manasin garlic Korean bread Yang lagi hits banget tuh loh guys Shadam Udah matang Udah anget maksudnya Nih Korean bread guys Hmm Kelihatan menggiurkan banget Enggak gak sih Kita makan ya Oke guys Jadi ini dia Korean garlic bread Kita langsung aja makan Tanpa basa-basi Liat deh Hmm Yummy Wanginya Berber-bera garlic banget Siapa pencinta garlic? Hello first Komen di bawah Kan Hmm Wow Enak banget Cheese-nya Berasa banget Roti yang lembut Garlic-nya juga Nendang Hmm Hmm Ini suka banget Wow Guys So oke Aku mau abisin dulu Bread ini Enak banget Hmm Sampai ketemu Nanti malam Ntar malam bakal ada Menu special banget Dan Pasti kalian suka Oke? Oh Jadi sekarang udah malam Dan Di kontennya spesial banget Karena makar malamnya Bareng selamnya aku Jihuuuy Dan di depan kita Udah ada apa aja Beb? Ini adalah Premium slice Jadi udah siap kita Barbecue-an Kita mau bakar-bakar Disini Terus kita udah nyiapin juga Saos barbecue gitu Untuk ditambahin di bumbu Atau langsung dicelup nanti Mantep banget Yaudah yuk Kita langsung aja Let's go Karena aku udah lapar banget Oh iya bentar-bentar Beb Jadi Sebelum kita Makan Aku mau kasih kamu Minuman yang enak banget Apa ini? Cobain dulu deh Manginya enak ya Seger-seger Apa? Enak Seger-seger Jeruk Gimana? Enak nih? Enak ya? Belum pernah kan ngerasainnya kayak gini Jadi Aku tadi tuh bikinin teh Buat kamu Tapi dicampurin itu tuh Coba liatin deh Hah? Ini? Ya Jadi tuh Bisa dibikin selai juga Bisa dibikin kayak campuran Minuman gitu Jadi aku tadi campurin teh Sama honey citron tea ini Dan rasanya tuh Jadi kayak ada asemnya Terus dia ada petamince-nya juga Jadi sehat gitu Wow Enak nih? Cocok nih Untuk jadi minuman kita malem-malem Iya Yaudah yuk kita sambil Langsung Oke Jadi di depan kita udah ada Dagingnya Beb Tolong liatin Dagingnya nih guys Tuh dagingnya Mantap Dagingnya itu berapa gram ya berarti ya? 500 gram Terus Kita udah nyiapin nasi juga Nasinya ini yang brown rice Biar sehat Terus sama Kita udah siapin Bumbu Korea barbecue gitu Jadi ntar kita celupin Terus kita panasin disini Kayaknya udah panas ya? Kita langsung aja Langsung ya? Biasanya kalo misalnya Bakar-bakaran kayak gini Apa sih bakar-bakaran? Grill-grill gini Yang masakin tuh suami aku Gian Bisa yang masakin ya gak sih bak? Gitu deh Kayak misalnya di restoran Barbecue gitu Gian suka banget masak-masakin Oh ini sayang Kemarin aku kan beli Bubuk cabai Oh iya boleh Wow Wow Aduh menarik banget sayang Tuh asapnya Mantap Wow Harum banget Hasilnya enak Bakal sering-sering nih ya Kita berbagi berdua Gampang banget ya Kita taruh sini Tuh Kita cobain nih Masakan median Awas panas Idi Li Sar gimana nih Aromanya Sara gak boleh banyak-banyak guys Dia kolesterol Oh iya Tadi Sara tiba-tiba Minta obat kolesterol aku Bayangkan makan daging guys Gini dulu kali ya Kita icip Kita tunjukin Ke cel lovers Rasanya gimana Idi Idi Wow Ini hasil grill kita Wow Kayaknya nih Enak banget Kayaknya enak banget sih Mari kita coba Yes Nasi Ini guys Kita first bite ya guys First bite Oh iya enak banget Enak banget Wow Ini sangka-sangka Oh gila Enak banget parah Gak usah Gak usah ke restoran lagi guys Bikin aja di rumah Minum lagi sen Boleh Mantep ya Minumnya ini Bener-bener kayak di restoran banget Wah cocok Dia gak terlalu manis juga ya Minumannya Seger Ini yang udah dikasih Bubuk cabai nih guys Seru banget Bener-bener romantis loh ini Oke deh guys Oke nih Ini yang kedua Yang udah ada cabainya Bubuk cabainya tadi ya Kita tambahin Ntar abis ini kita ajakin Sarah mau oli ya Aku pengen nyobain Ini kan udah ada minyak-minyaknya nih Langsung Terus belakangan baru Pake bumbunya gitu Sambil aku makan ya Aku liatin kan Wow Jadi nih Hasil yang tadi Gak dicelupin bumbu dulu ya Iya Nih aku pisahin di kiri Oke Oke Cobain Gak kalah Reso-reso guys Wow Suka banget Sering-sering lah kita kayak gini Iya bener Gara-gara konten 24 jam Korea nih Baru nyobain nih Gampang banget ya Guys aku udah beli sayur ya Aduh enak banget sayang Parah Ntar next time kita bikin konten kayak gini ya Tapi satu aja Oh bener Full masak-masak ya Boleh banget Yang setuju Setuju ya komen di bawah Ntar kalo misalnya top komennya itu Kalian setuju kita bikin lagi Baby aku mau kasih kamu Kayak ala-ala di Korea gitu Jadi aku punya selada Ini bakal aku isi pake daging Waduh Bener tuh Terus pake nasi Terus kita lipat Bentuk pesawat terbang bisa sayang Bodo amat Enak banget Kita kasih suapan terakhir ya Kita soalnya mau ngajak Oli dan Sarah Buat gabung makan Let's go Last bite guys Last bite Last bite Last bite Last bite Last bite Last bite Jadi hari ini selesai juga Cuma nanti malem Aku bakal kasih tau ritual malem aku sedikit Biasanya aku minum apa Sebentar aku bakal tidur Dan besoknya Kita masih ketemu lagi Besok lagi ya kan Iya Thank you guys udah nemenin Salam masanya Dan oke guys See you Nanti malem atau nggak besok lagi Dadah Dadah Oke guys Jadi aku lagi skincarean malem Dan Habis ini aku mau istirahat Tapi sebelum aku tidur Aku bakal kasih tau kalian Aku biasanya konsumsi apa Jadi aku mau konsumsi Bok bunja Gocang Berrywell Oke deh udah Yuk ikut aku Oke guys Jadi aku udah siap tidur Dan mau minum Dan mau minum Jus ini Ini namanya Bok bunja Gocang Berrywell Sayang ikut minum yuk Ini banyak manfaatnya Apalagi untuk suami istri Karena ini bisa meningkatkan hormon kesuburan pria dan wanita Meneran Meneran Cobain dulu deh Emang gitu ya Semburan Pokoknya ini bener-bener Kayaknya wajib punya untuk wanita maupun pria Ini bagus banget Manfaatnya banyak Hmm Karena produk korea tuh emang bagus-bagus banget guys Jadi aku mulai meniru pola hidup mereka gitu Di 24 jam ini aku maksimalin gitu Kasih tau kalian produk-produk korea yang biasa aku konsumsi Hmm Nah kalau misalnya kalian mengkonsumsi bok bunja raspberry ini Dua saset sekaligus setiap malam menjelang tidur selama 3 hari berturut-turut Kalian bakal dapet khasiat dan manfaat yang terbaik banget Dan kalian bakal fit juga Staminanya bagus Vitalitas terjaga dengan baik dan manfaat lainnya Setelah itu kalian bisa minum ini satu kali sehari aja untuk jaga kondisi tubuh tetap sehat Jadi kalian maintain dengan minum ini sekali sehari Hmm Oke udah habis Oke deh guys jadi dari pagi sampe malem udah selesai Tinggal besok pagi kita ketemu lagi So oke see you tomorrow morning bye Good morning guys Jadi gak kerasa udah 24 jam Sekarang udah jam 19 pagi hari kedua Dan sekarang tebak deh aku lagi minum apa Jadi ini aku lagi minum korean red ginseng drink Jadi ini manfaatnya banyak banget Made in Korea guys karena 24 jam Korea ya Jadi aku mau minum dulu Hmm Enak banget rasanya Jadi ini mengandung ekstrak teh akar ginseng merah kurma merah buah beris Dan ini biasanya aku minum itu satu saset sehari Tapi kalian bisa juga sih minum dua saset sehari Dan ini aku minum pagi-pagi gini soalnya bisa ningkatin stamina aku Bener-benernya produk Korea tuh bagus-bagus banget Dan ini juga anti kanker guys Jadi bagus banget buat kalian minum tiap hari Hmm Dan ini juga bisa melancarkan peredaran darah kalian Terutama aku yang suka banget olahraga Ini bagus banget buat aku minum tiap hari Hmm udah abis So sekarang kita langsung aja siapin sarapan Dan aku udah browsing-browsing Sarapan Korea apa yang kira-kira aku bikin dan simple Jadi aku mau bikin dadar telur gitu Cuma yang tebel gitu loh guys Namanya Korean Egg Roll guys So yaudah kita langsung praktek aja Yuk ikut aku ke dapur Jadi bahannya simple banget Cuma butuh 3 butir telur Terus sama bumbu-bumbu sesuai selera kalian Dan krim guys Oke kita bikin sekarang Jadi kita pecahin telurnya aja Terus ini udah aku kasihin bubuk bawang putih dan lada juga Terus mau aku kasih sedikit penyedap Dan kita kasih heavy cream guys secukupnya aja Udah deh kita kocok Kita nyalain kompornya Nah terus kita kasih margarin guys Nah terus kita tuangin aja telurnya Wow Wow Nah udah jadi Terus kita potong-potong aja Oke deh guys udah jadi Yang satunya ini aku kasihin bubuk cabai Yang satunya ini gak aku kasihin apa-apa Coba deh liat Masih creamy-creamy gitu Gak yang terlalu mateng banget Enak banget kelihatannya Dan seperti biasa Omija drink Seger Hmm ya udah kita langsung makan aja Sarapan hari kedua kita Hmm liat deh Sayami Hmm 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 Enak banget Yang ada Tumbuk cabainya guys Wow Hmm Ini first time aku bikin Egg roll Pake heavy cream Jadi jauh lebih enak Enak banget Yum Hmm Minum Oh iya bagi kalian yang Pingin punya produk-produk Kore yang aku punya ini Dan mau nyobain Kalian bisa beli di Korean Mart Kayak Mugungwa Kmart New Seoul Atau Lote Mart GS Supermarket Ranch Market Atau Carefour juga ada guys Kalau di supermarket terdekat kalian Dan di online Kalian bisa Cari di Tokopedia Shopee Atau Lazada Ntar linknya bakal aku cantumin di description box Oke Oke deh guys Jadi udah 24 jam juga Happy banget Dan kalo misalnya kalian suka 24 jam kayak gini Aku yakin sih kalian pasti suka Kalian komen di bawah Kira-kira 24 jam apalagi Jadi entarnya komen-komen kalian yang menarik Bakal aku tampung idenya Dan aku realisasikan Biar kalian semakin semangat mempunyai channel selisih Oke Dan thank you so much for watching everyone Don't forget to like, comment, and subscribe Dan bye See you on the next video Daaah cel lovers Guys demi apa dong semalam aku ada beli kimchi Dan aku lupa masukin ini di video Parah banget ya udah Yang penting aku berniat untuk makan kimchi ya guys 24 jam Korea ini Hehehe Hmm